Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menggelar sidang paripurna terkait penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 pada selasa pagi tadi. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bontang Kaharudin Jafar dan didampingi Wakil Ketua DPRD Eta Rimba Paembonan dan Faisal. Dihadiri Wali Kota Bontang Neni Murnaini beserta Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase Sekretaris Daerah H.M. Syirajudin serta sejumlah pejabat SKPD dan FKPD beserta jajarannya. Dalam nota pengantar yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bontang berdasarkan hasil analisis terhadap ekonomi makro dan kondisi lifting migas nasional, penerimaan pendapatan di sektor gas dan kondensat ini mengalami penurunan dari target sebelumnya. Namun target pada pos pendapatan asli daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 16,6 miliar. Adapun penerimaan dana perimbangan yang semula 1,37 triliun turun menjadi 1,4 triliun atau turun sebesar 327,4 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan lain-lainnya juga ikut turun. Berdasarkan hasil ekopasi terhadap latihan dan organisasi penerimaan pendapatan daerah pada sesuatu terkama dan hasil analisis terhadap kondensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah maka dapat diperkirakan bahwa target penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016 mengalami pengumuman dari 1,7 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah. Mengalukan hasil ekopasi dan analisis terhadap berbagai faktor yang mengalami penerimaan pendapatan daerah pada sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah pada sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang besar. Sedangkan pendapatan asli daerah diperkirakan masing-masing rupiah. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!